Sederhana 388 anggota jemaah calon haji kloter pertama memasuki asrama haji sudiya makasar sulawesi selatan Tahun ini jemaah didominasi oleh lansia hingga acara seremoni penerimaan ditiadakan Ratusan anggota jemaah calon haji kloter pertama ini berkumpul di aula Arafah asrama haji sudiya makasar sulawesi selatan Jemaah langsung dikerahkan atau diarahkan untuk menerima sejumlah layanan seperti pembagian lembar akomodasi, penyerahan gelang identitas, serta pemeriksaan kesehatan Banyaknya anggota jemaah lansia membuat penerimaan jemaah tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya ada acara seremoni penerimaan, tahun ini karena jemaah haji kita banyak yang lansia Begitu pula dengan pemeriksaan kesehatan yang tahun sebelumnya pemeriksaan kesehatannya di poliklinik di belakang sana Setahun ini kita tarik teman-teman kesehatan melayani di aula Jadi semua layanan untuk desa ramah haji ini selesai di aula Setelah itu kami antar jemaah masuk ke wismanya masing-masing Perkembangan pemberangkatan calon jemaah haji di Makassar, Sulawesi Selatan Akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan Linda, bagaimana proses pemberangkatan kloter pertama sejauh ini? Baik, selamat siang Radi dan juga saudara Memang kalau kita berbicara mengenai proses persiapan keberangkatan jemaah calon haji pada tahun ini Memang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun ini didominasi oleh lansia Hal ini kemudian disebabkan karena di tahun sebelumnya ada regulasi dari Arab Saudi Baik itu pembatasan kuota 50% dan juga pembatasan usia Bahwa yang boleh berangkat ke Arab Saudi hanya yang berusia di bawah 65 tahun Sehingga kemudian di tahun ini ketika pembatasan usia dicabut Maka jemaah calon haji yang sebelumnya tidak bisa berangkat karena masalah pembatasan usia Semuanya diberangkatkan pada tahun ini Untuk itu juga dari panitia pelaksana ibadah haji pada tahun ini mengangkat tema haji berkeadilan Dan juga ramah lansia yang kemudian juga berpengaruh terhadap sistem persiapan keberangkatan jemaah calon haji Jika misalnya di tahun-tahun sebelumnya ada seremoni penerimaan masuknya jemaah calon haji Di asrama haji Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Maka di tahun ini seremoni penerimaan tersebut ditiadakan Dengan tujuan yaitu untuk menghemat energi terutama bagi jemaah calon haji lansia Untuk hari ini saudara klotar pertama ada sebanyak 388 orang jemaah calon haji yang berasal dari Kota Makassar Tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah sudah masuk di asrama haji Sudiang Makassar Tepatnya di Aulah Arafah Dari 388 orang klotar pertama ini saudara 82 diantaranya merupakan lansia yang terbagi lagi menjadi 50 orang perempuan Dan 32 orang laki-laki dengan rentang usia 65 tahun hingga yang paling tua Yaitu berusia 90 tahun dengan nama Dayeng Milekobang Dan rencananya untuk klotar pertama ini nantinya Juno Radi akan berangkat besok subuh Pukul 1 lewat 55 waktu Indonesia Tengah Radi Ya Linda lalu setelah ini kelompok terbang mana lagi yang akan berangkat? Baik Radi dan juga saudara setelah klotar pertama nantinya akan ada klotar kedua Yang terdiri dari 19 orang yang berasal dari Kota Makassar 112 orang dari Kabupaten Selayar Dan juga 257 orang dari Kabupaten Sopeng Dengan total ada sebanyak 388 orang untuk jemaah calon haji klotar kedua Mereka direncanakan akan masuk di asrama haji Sudiang Makassar pada pukul 8 malam sebentar Dan akan rencananya akan berangkat pada pukul 22 lewat 35 waktu Indonesia Tengah besok malam tanggal 24 Mei 2023 Dan juga Radi dan juga saudara selain ditiadakannya seremoni penerimaan masuknya jemaah calon haji di asrama haji Sudiang Makassar Yang berbeda juga pada tahun ini adalah diadakannya one stop service atau pelayanan yang dilakukan pada satu tempat Jika misalnya di tahun-tahun sebelumnya untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan di poliklinik Dan juga untuk pemberian living cost kemudian diberikan ketika keberangkatan Maka di tahun ini semuanya dilakukan di satu tempat Jadi kemudian ketika jemaah calon haji datang ke asrama haji Sudiang Makassar Mereka berkumpul di aula dan pertama-tama mereka akan dibagikan lembar akomodasi Setelah itu kemudian akan ada penyerahan gelang identitas Dan kemudian dilanjutkan penyerahan living cost dan juga pemeriksaan kesehatan Yang semuanya dilakukan di satu tempat sekali lagi agar ramah lansia Dan juga menghemat energi dari jemaah calon haji Radi Baik, terima kasih Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan Kompas TV, Rumah Pemilu